Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aturan sampai eksklusi ada banyak di situ problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi. Supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Yang tadi saya, tadi mana kita sampaikan? Supaya tidak berulang lagi. Jadi, ini bukan semata-mata soal protokol saja. Protokol tentang ucapan, tidak ucapan, bukan di situ. Tapi ini pada substansinya. Bagaimana proses itu bisa diperbaiki. Dan harapannya mutu nanti kita juga akan beri baik saja. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional. Dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi, kami menghormati, menghargai. Dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Jadi, di aspek itu kita bersama-sama dan kita saling menghormati. Kita juga menghormati langkah yang diambil oleh semua partai-partai lain. Dan harapannya nanti kita akan melihat demokrasi kita bisa lebih baik. Mari, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pohon media sekalian. Alhamdulillah, hari ini insya Allah kami resmi mendaftarkan permohonan pemerintahan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Pagi tadi jam 1, secara online kami sudah masukkan pendaftarannya. Dan saat ini tim kami sudah di MK, lagi proses administrasi untuk dikelengkapan berkasnya. Nanti saya akan hadir sana dengan beberapa kawan-kawan untuk secara resmi menandatangani permohonan tersebut. Ini kerja yang sudah cukup lama. Satu bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan Bukatan KMK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak bakar dan banyak ahli. Sehingga kajiannya sangat matang, insya Allah. Dan permohonan KMK ini kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan. Dan saksi-saksi juga yang sudah kami siapkan, insya Allah tutup meyakinkan. Nanti lebih detailnya setelah resmi diterima oleh MK, nanti kawan-kawan bisa melihatkan. Demikian saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Saya jawab kekneks hukum dulu Jadi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah melalui Kajian yang panjang Jadi ada pemikiran yang seperti itu Tapi itu tidak sebelumnya benar Karena sesungguhnya ketika Mahkamah Konstitusi Dibentuk itu adalah penjaga Konstitusi kita Dan sekarang ini Konstitusi kita lagi bermasalah Nah masalah-masalah inilah yang kami sampaikan Di Mahkamah Konstitusi Diikuti dengan fakta-fakta dan bukti-buktinya Insya Allah atas keperkayaan dari Pak Anies dan Gus Mohimin Kami akan menjalankan amanah ini sebaik mungkin Dan menyelesaikannya secara terhormat Terima kasih Kebebasan berpendapat Kebebasan untuk mengungkapkan pikiran berorganisasi itu dijamin konstitusi Jadi ketika ada warga negara yang memilih untuk mengungkapkan ekspresinya Dalam bentuk tulisan Dalam bentuk podcast Dalam bentuk rekaman Termasuk juga dalam bentuk poster Dalam bentuk sepanduk Dalam bentuk jumlah massa Itu adalah hak warga negara Dan hak warga negara ini Harus dihormati Karena itu bisa diungkapkan untuk isu apapun juga Karena itu apabila kita Menghormati konstitusi Menghormati prinsip Bernegara kita Maka itu juga harus dihormati Jadi pandangan saya terhadap Ungkapan-ungkapan saat ini Yang dilakukan di luar MK Adalah Hak konstitusional Yang harus dihormati Dan tidak boleh dihalangi Kemudian Terkait dengan undangan kita Begini Pada prinsipnya Pada prinsipnya Kita menginginkan agar Proses ini berjalan Pintas Dari situ Baru kemudian nanti kita lihat Tapi yang pasti Kita tegaskan Bahwa Agenda perubahan itu Terus ingin kita bawa Karena kita ingin Indonesia yang Adil Indonesia yang memberikan Kesetaraan Kesempatan Dan Indonesia yang Pemerintahannya Memberikan Ruang Berdemokrasi Yang benar Yang baik Jadi agenda itu Yang akan kita Bawa terus Namanya juga sepasang ya Oke Cukup ya Teman-teman sekalian Terima kasih banyak Doakan Lancar Dan izinkan saya menutup Ijinkan saya menutup Dengan menyampaikan kepada semua Rasa terima kasih Terima kasih kepada Hadirin yang ikut hadir disini Para simpatisan Pejuang Perubahan Para Pelawan Teman-teman media semua Dan Kami ingin Tegaskan bahwa Kita Berjuang melakukan Perubahan Termasuk Perubahan Di dalam proses Pemilihan itu sendiri Supaya Kualitasnya bisa menjadi Lebih baik Dengan begitu Insya Allah Nanti generasi-generasi Kedepan Juga akan menyaksikan Indonesia Yang lebih adil Termasuk di dalam Proses demokrasi Gitu ya Terima kasih teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa